Kakek, cuma teragun di muntah lagi, warga petoran biasa. Keempat tersangka yang diamankan petugas masing-masing catim, warga Banjar Tebulu, Camplong, Sampang, Solehuddin, warga Bulak Banteng, Surabaya, Selket dan Matnur, keduanya warga Kenjeran, Surabaya. Pelaku curanmor lintas kota ini ditangkap saat tuan reserse dan kriminal Polres Sampang saat menjalankan aksinya. Satu dari empat pelaku pencurian dan perampasan mobil rental ditembak kakinya oleh petugas karena berusaha kabur. Modus yang dilakukan komplotan ini dengan berpura-pura menyewa mobil di area sekitar Bandara Juanda dengan tujuan Kabupaten Sampang. Sesampainya di daerah yang sepi di Kecamatan Camplong, Sampang, pelaku langsung menodong sang sopir bernama David Laksono, warga Jalan Haji Syukur, Sedati Gede, Sidoarjo. Tubuh kurban kemudian diikat dan dibuang di tepi jalan yang sepi di daerah Gunung Gigir, Bangkalan, dengan mata dan mulut terikat lakban. Mobil Xenia Nopol V 981 PK hasil kejahatan oleh pelaku kemudian digadaikan ke penadah segarga 18 juta rupiah. Di mana saat itu si tersangka mengakukan aksinya dengan empat tersangka, dia dengan bura-bura untuk menyewa kendaraan ke wilayah Sampang. Tersangka dengan melakukan penjelatan badan, yaitu dengan menggunakan tali rafia dan si korban diharapkan untuk minta turun dan setelah itu dilakukan lakban dengan warna hitam, sekujur tubuh. Dari tangan tersangka, polisi mencinta barang bukti berupa sejumlah dompet, empat unit hapi, tali rafia dan lakban yang digunakan untuk melancarkan aksinya. Kini polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, guna mencari keberadaan mobil rental yang dikelapkan. Dari Sampang, Madura, Muhammad Sodik melaporkan.